PEMUNGUTAN SUARA Pendukung membawa ratusan orang ke kantor KPU sampai akhirnya ricu dengan petugas keamanan yang telah bersiaga mengamankan jalannya proses pilkada. Karena masa terus melakukan perlawanan, polisi pun terpaksa mengeluarkan tembakan serta menangkap sejumlah orang yang diduga provokator masa. Hal ini terungkap dalam kegiatan pelaksanaan simulasi pengamanan pilkada serentak oleh Polres Parepare di lapangan Andi Makasau Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kapolres Parepare Ajun Komisaris Besar Polisi Pria Budi mengatakan simulasi ini dilakukan guna mengecek kesiapan anggotanya bila mana terjadi kericuan pada pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada Juni 2018 mendatang. Kita bersama teknik poli dan stakeholder yang ada yang membantu oleh pengamanan nantinya pada saat pilkada sudah kita laksanakan. Jadi tadi terlihatlah gambarannya, ya apabila situasinya anarkis tadi digambarkan anarkis, inilah CB-CB ataupun cara bertindak poli dalam hal mengamankan para pelusuh maupun orang yang melakukan tindakan anarkis. Sementara dalam pengamanan pelaksanaan pilkada serentak nanti, seluruh kekuatan akan digerahkan oleh Polres Parepare yang dibantu oleh aparat TNI serta Satuan Polisi Pamong Praja. Dari Parepare Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Pijar Channel, memberitakan. Terima kasih.